Bab 651, di mana kamu tinggal tadi malam, Vito benar-benar bingung. Dia, kapan dia menyinggungnya, seingatnya dia tidak melakukan apapun malam ini. Apa mungkin, tamunya benar-benar berkunjung, teringat sebelumnya Albert pernah bilang, setelah melahirkan Dea, mensnya selalu tidak tepat waktu, terkadang telat dan terkadang lebih awal 3 atau 4 hari. Berpikir kembali tanggal kedatangan mensnya, bulan ini lebih awal hampir 10 hari dari bulan lalu. Setelah mengetuk pintu sekitar 10 menit, Albert tidak membukakan pintu untuknya, kelihatannya kali ini dia benar-benar bertekad untuk membiarkannya tidur sendiri. Tak berdaya, Vito hanya bisa kembali ke kediamannya dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Atau tanya dengannya lagi besok, di dalam ruangan. Meskipun kedap suara rumah ini bagus, Albert tetap bisa mendengar ketukan pintu di luar. Mendengar ketukan pintu, Albert segera melihat kamera pengintai. Dia melihat Vito mengetuk pintu selama sekitar 10 menit, lalu berbalik dan kembali ke tempat tinggalnya di sebelah. Higgs akhirnya mengalahkannya sekali. Vito kembali ke kamarnya. Setelah mandi, dia mengeringkan rambutnya, berbaring diranjang tapi tidak merasa ngantuk. Dia mengambil ponselnya dengan kesal, lalu masuk ke forum dan memperbarui rutinitas harian, begitu keluar dan kembali. Aku menemukan Berta telah mengunci pintu dan mengatakan mensnya datang, lalu memintaku untuk tidak mengganggunya dan mencari tempat tidur malam ini sendiri. Kalau berani mengganggunya, dia akan langsung membunuhku. Menurut kalian, apakah Berta benar-benar datang mens? Netizen 1, tidak tahu mengapa, terpikir dua hari yang lalu pria kaya memamerkan dirinya tinggal di tempat Berta dengan bangga. Dan dibandingkan dengan tampilan bingung saat ditolak di luar pintu malam ini, aku benar-benar ingin tertawa. Ha, 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 ha. Netizen 2, tenanglah, pria kaya, gadis memang memiliki beberapa hari yang agak emosional setiap bulannya. Seperti diriku, terkadang juga merasa suamiku agak menyebalkan dan ingin membantingnya. Netizen 3, apa yang dilakukan pria kaya di luar malam-malam gini? Mungkinkah Berta mendengar beberapa rumor dan marah? Netizen 4, papan cuci, keyboard, durian, apakah pria kaya membutuhkannya? Aku memberimu diskon 20%, ha, 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 ha. Melihat komentar-komentar ini, Vito ingin merangkak melalui internet dan memberikan ledakan pada kumpulan sampah yang senang mencelakainya. Dia tidak percaya, dan membolak-balik komentar lagi, melihat seseorang mengatakan dengan ramah bahwa Berta sedang mens, menyarankan pria kaya harus menyiapkan air gula merah. Jangan terlalu lengket padanya, kalau tidak Berta akan merasa lebih kesal. Air gula merah, Vito segera membuka memo ponsel, mencatatnya, dan terus membolak-balik komentar, mencatat semua yang menurutnya berguna. Setelah itu, dia memeriksa memo dengan hati-hati, kemudian tidur. Keesokan harinya, alarm berbunyi, Albert perlahan-lahan bangun, berbalik, melihat tempat tidur di sampingnya. Dia tertegun selama tiga detik, lalu teringat bahwa dirinya telah mengunci pintu tadi malam dan seseorang terpaksa kembali ke kediamannya. Dia mengerutkan kening, turun dari ranjang, dan pergi ke kamar mandi untuk menggosok gigi dan cuci muka. Begitu keluar dari kamar dengan pakaian rapi, Albert mendengar ketukan pintu. Dia menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan emosinya, mencari cara untuk menghadapi apa yang mungkin akan dia tanyakan nanti, kemudian pergi membuka pintu. Albert, selamat pagi. Pagi, Vito berdiri di luar pintu, menyapanya dengan senyuman lembut. Pagi, dia menjawab dengan acuh-ta'acuh, memperhatikan sesuatu yang Vito bawa di tangannya. Aku telah membeli sarapan, masuklah. Selesai berkata, Albert membalikkan tubuhnya ke samping dan membiarkannya masuk. Vito berjalan ke ruang makan berdampingan dengannya, dan bertanya dengan penuh perhatian, apakah kamu merasa tidak nyaman? Perlukah meminta cuti? Vito pernah mendengar orang yang sedang mens, meskipun telah minum obat penghilang rasa sakit, tetap akan merasa sakit dan hanya ingin berbaring di tempat tidur. Albert tertegun sejenak lalu mengerti apa yang Vito tanyakan adalah menstruasi yang dia katakan tadi malam. Aku baik-baik saja, sakitkah? Vito bertanya dengan sedikit gugup, dan juga sedikit tertekan. Dia adalah seorang pria, guru biologi telah lama meninggal. Dia tidak bisa membayangkan dan mengerti bagaimana rasanya seorang wanita yang sedang datang mens. Tapi dia pernah mendengar setiap kali datang mens, akan melepaskan selapis lapisan selaput rahim, begitu memikirkan pendarahan selama beberapa hari setiap bulannya, bahkan dia sebagai pria juga merasa sakit. Tadinya Albert ingin terus berbohong, tapi setelah berpikir, dia merasa jangan melakukannya. Dia tidak ingin menggunakan lebih banyak pembohongan untuk menutup pembohongan sebelumnya. Ah, sebenarnya belum datang, harusnya beberapa hari lagi. Albert mengeraskan kulit kepalanya dan mengakuinya, berhenti sejenak, lalu menambahkan, aku hanya merasa sedikit kesal. Vito, hati wanita bagaikan jarum di dasar laut, kata ini benar sekali. Kemudian terpikir beberapa informasi tentang mens yang dia dapatkan tadi malam, dikatakan bahwa beberapa hari sebelum mens datang, banyak wanita akan menjadi emosional dan mudah tersinggung. Cepat makan sarapan, Vito berkata dengan tak berdaya. Albert diam-diam meliriknya, lalu menghela nafas lega ketika melihatnya tidak menunjukkan tanda-tanda marah. Oh iya, di mana kamu tinggal tadi malam? Albert bertanya dengan santai sambil makan mie daging sapi yang lezat. Uhuk, uhuk, Vito tidak menyangka Albert akan tiba-tiba menanyakan hal ini. Dia terkejut dan hampir tersedak, setelah menenangkan diri, dia menjawab dengan tenang. Ada hotel yang tidak jauh dari sini. Begitu bangun, aku sekalian membeli sarapan. Oh, Albert mengangguk, lalu mencibir dalam hati. Ha, ha, kalau bukan karena dirinya telah mengetahuinya sejak awal, pasti akan tertipu oleh penampilannya yang serius. Dasar, kemampuan akting ini cocok menjadi aktor. Istriku, bisakah aku kembali tinggal di sini malam ini? Vito segera mengubah ekspresinya dan bertanya padanya dengan sedikit kasihan. Itu tergantung suasana hatiku, kita bicarakan nanti malam. Albert menjawab dengan samar, aku tidak terbiasa tinggal di hotel dan tidak bisa tidur nyenyak semalaman. Vito terus pura-pura kasihan, dia benar-benar tidak bisa tidurnyanya. Meskipun hanya tidur dengannya selama tiga malam, tapi Vito telah kecanduan. Semalam tidur sendirian tanpa dirinya, tidak bisa mencium bau manisnya, kualitas tidurnya sangat buruk dan bangun beberapa kali. Aku sudah bilang tergantung suasana hatiku malam ini, makanlah sarapanmu. Melihat biru muda di bawah matanya, Albert merasa tidak tega, tapi dia tidak ingin menunjukkannya dan tidak ingin memberitahu Vito tentang jawabannya. Pria ini telah menjebaknya berkali-kali, jadi dia harus menggagalkan semangatnya. Oh, baiklah, aku sudah sarapan. Melihatnya menjadi kesal dan berpikir wanita mudah tersinggung ketika mendekati hari mens, Vito tidak berani terus bertanya. Setelah sarapan, mereka berdua pergi ke studio bersama seperti biasanya. Di tengah jalan, Albert, akankah kamu merasa sakit ketika datang mens? Vito mengemudi sambil bertanya padanya. Kalau bukan karena tadi malam Albert tiba-tiba bilang datang mens dan mengunci dirinya di luar, Vito juga tidak memperhatikan masalah ini. Fokuslah mengemudi mobilmu. Telinga Albert yang putih menjadi kemerahan. Dia tidak ingin membicarakan masalah ini dengan pria besar ini. Apa yang tidak bisa kamu katakan? Kita berdua adalah suami istri, dan kita akan bersama seumur hidup. Kamu harus memberitahuku, daripada aku menginjak ranjau darat dan membuatmu meledak. Vito mendengus dan berkata dengan serius. Bab 652, kalian bertarung dulu. Apa yang tidak bisa kamu katakan? Kita berdua adalah suami istri, dan kita akan bersama seumur hidup. Kamu harus memberitahuku, daripada aku menginjak ranjau darat dan membuatmu meledak. Vito mendengus dan berkata dengan serius. Albert mengatukkan bibirnya, dan tidak berkata. Kalau kamu tidak ingin mengatakannya, aku akan pergi bertanya pada kakak Iparkina, hubungan kalian begitu baik, harusnya dia tahu kondisimu. Vito mengancam dengan nada lembut. Sekumpulan netizen mengatakan para gadis akan mendiskusikan masalah ini antar sesama. Vito, kamu, kamu bajingan, kamu mengajukan pertanyaan seperti ini pada Kina, percaya atau tidak, kakak keduamu akan membunuhmu. Albert berkata dengan marah, meskipun kakak kedua memukulku, aku juga akan bertanya. Setelah tiba di lokasi syuting, di saat kamu merias wajah, aku kebetulan punya waktu untuk bertanya. Vito berkata, kamu, pipi Albert memerah karena marah, dia benar-benar takut Vito akan bertanya pada Kina, jadi dia hanya bisa mengatakannya dengan jujur, akan sedikit menyakitkan pada hari pertama, tapi akan membaik di hari berikutnya. Albert lebih memperhatikan masalah ini, misalnya, dalam hal makanan, meskipun musim panas, dia juga tidak akan menyentuh es atau makanan pedas pada masa itu, dia lebih memperhatikan hal-hal sepele dalam hidup. Benarkah, sedikit sakit itu maksudnya seberapa sakit? Vito terus bertanya. Albert mencubit pinggangnya sendiri, lalu berpikir kulit Vito lebih tebal, jadi meningkatkan kekuatannya 3 hingga 4 poin, dan mencubit pinggangnya, lalu berkata dengan nada tidak senang, hampir segitu. Vito terdiam, sepertinya tidak terlalu sakit, kemudian berpikir memang tidak terlalu sakit begitu mencubitnya, tapi kalau seperti ini sepanjang hari, harusnya sangat tidak nyaman. Diam-diam dia memutuskan untuk meminta Kevin memberinya perawatan, agar Albert bisa merasa lebih nyaman. Tiba di lokasi syuting, setelah syuting sepanjang sore, Albert menemukan Matthew sepertinya menjadi semakin perhatian, dia bahkan datang mengajaknya makan siang, dan juga mengatakan hari ini adalah hari di mana dirinya ditemukan belasan tahun yang lalu. Albert tidak ingat waktu yang sebenarnya, tapi setelah berpikir, dia ingat sekitar musim inilah keluarganya menemukannya. Meskipun Vito tidak mengatakan apapun, tapi dia pasti akan datang makan siang dengannya. Tapi Matthew bilang ini adalah hari peringatan, Albert tidak tahu bagaimana menolaknya. Kebetulan Vito muncul pada saat ini, mendengar Albert mengatakan dirinya akan makan siang bersama Matthew, dan setelah menanyakan alasannya dengan jelas, Vito juga ingin mengikuti mereka. Lelucon, kalau tidak begini, istrinya akan segera diculik. Maaf, Tuan Sieler, kami tidak tahu hari ini adalah hari yang penting, jadi aku dan Albert tidak menyiapkan hadiah. Vito yang kerasukan roh aktor, tersenyum meminta maaf. Tidak masalah, ini adalah hari peringatan antara aku dan Lily. Sangat normal kalau Tuan Muda ketiga tidak mengetahuinya. Matthew tersenyum acuh tak acuh, sedangkan aku dan Lily, kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun, tidak perlu menggunakan hadiah untuk menghubungkan perasaan. Lily, benarkah? Uh, ya, Albert hanya merasa kata-kata Matthew kebetulan bisa menghilangkan kecanggungan dirinya tidak menyiapkan hadiah. Wajah Vito menjadi suram, melihat wanita ini masih dalam keadaan bingung, dia tahu Albert pasti tidak mengerti maksud dari kata-kata Matthew. Ada berapa hari peringatan yang dimiliki Tuan Sieler dan Albert. Ingatan Albertku terlalu buruk, mungkin tidak bisa mengingat hari-hari itu, coba kamu katakan, lain kali kami juga akan menyiapkan hadiah. Mengenali diri dan musuh, agar bisa menang dalam segala pertempuran. Tidak masalah meskipun Lily tidak mengingatnya, cukup aku yang mengingatnya, ini lebih mengejutkan. Matthew tersenyum dan menolak kata-katanya, kalau memberitahu Vito, mungkin dia tidak akan menemukan kesempatan untuk mengajak Lily lagi. Merasa suasananya agak menakutkan, Albert segera mengalihkan perhatian mereka berdua, ayo pesan makanan dulu, dan dilarang bicara di saat makan. Albert takut ketika kedua pria ini membuka mulut mereka, perang yang sengit akan menghancurkannya berkeping-keping. Kedua pria itu memandang satu sama lain dengan tatapan tajam dan dingin seperti pisau es, dan membuka menu dalam waktu bersamaan. Setelah memesan belasan hidangan, Albert melihat daftar dan menemukan bahwa semuanya adalah makanan favoritnya. Eh, kalian tidak perlu terlalu menjagaku, kalian bisa memesan sesuatu yang ingin kalian makan. Albert berkata malu-malu, kamu tahu seleraku hampir sama denganmu. Vito menatap Matthew dengan provokatif, Lily, aku pesan sesuai seleraku, apa mungkin makanan yang aku pesan adalah favoritmu juga? Matthew tersenyum dan menjawab dengan tidak mau kalah, benar juga, aku ingat sebelumnya di panti asuhan, kamu selalu memberiku yang enak, mungkin mulai saat itu seleraku sudah diubah olehmu, dan mengikutimu. Albert, Albert merasa dirinya adalah umpan meriam dalam pertarungan antara kedua pria ini. Tiba-tiba, dia tidak ingin berbicara lagi, meskipun dia telah meminta mereka untuk tidak bicara di saat makan, tapi tetap tidak dapat menghentikan kedua pria yang saling bertentangan, meminta mereka untuk tidak bicara. Mereka malah sibuk mengambilkan lauk untuknya, membuat makanan di mangkuknya tertumpuk tinggi. Hingga penuh, lalu Vito malah meminta pelayan untuk menambahkan mangkuk lain, dan memintanya untuk makan lebih banyak. Kalian pergi mencari kursi lain, dan jangan berbagi meja denganku, atau aku pergi mencari tempat duduk sendiri, dan kalian berdua duduk bersama. Albert tidak menahan diri dan berkata dengan marah, Jangan marah, makanlah, aku juga makan, tidak akan mengambilkan makanan untukmu lagi. Vito segera berhenti, Lily, tarik nafas dalam-dalam, jangan marah, akan menjadi jelek kalau marah. Matthew juga ikut membujuknya, diam dan makan, kalau berani memasukkan sayuran ke dalam mangkukku lagi, aku akan memasukkan semuanya ke mulut kalian. Albert memelototi kedua pria itu, lalu menundukkan kepalanya, dan lanjut makan. Kedua pria mulia itu juga saling melotot, tidak bicara, dan tidak mengambilkan makanan untuk Albert lagi. Tapi tidak peduli mengarah kemanapun sumpit Matthew, Vito segera menjepitnya. Beberapa kali kemudian, plak, Albert membanting sumpitnya ke atas meja, berdiri dengan wajah dingin, lalu mengambil tas dan bergegas keluar dari restoran. Dasar, kamu telah membuat Albert alias Lily ku marah. Kedua pria itu saling menendang satu sama lain di bawah meja, kemudian segera bangkit dan mengikutinya. Albert, jangan marah, aku tidak akan berani lagi. Vito memegang lengan Albert, dan mengaku dengan suara rendah. Lily, kamu telah melihatnya, kalau aku ingin mengambil makanan, dia langsung menjepit sumpitku, tidak mengizinkanku mengambilnya. Matthew berkata dengan kasihan, Vito, kalian bertarung dulu, siapa yang menang? Aku akan mempercayainya. Albert berkata dengan sengaja dan nada marah. Kedua pria itu saling melirik dan segera menyingsingkan lengan baju mereka. Di sana ada halaman kosong, Vito menunjuk ke alun-alun yang tidak jauh. Higgs, Matthew sama sekali bukan lawannya Matthew mendengus dingin dan berjalan ke sana.